Tapi menurut ulama min ahlil batin, ulama min ahlil batin, ulama batin, kenapa kita harus jadi tidak syarat berjawab? Bukan alasannya, mereka berbeda, bukankah virus itu yang mengendalikan Allah, siapa yang menghidupkan yang mematikan? Nah, kenapa kita yang menjauh dari Allah, sementara takut kepada makhluk Allah? Harusnya apakah kita berdekat kepada Allah, takut kepada virus? Kita berdekat kepada Allah, kita lari kepada Allah, kita yang banyak berdoa, banyak beribadah kepada Allah Ini harusnya Karena apa? Karena Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengendalikan seseorang ini, penyakit ini, enggak Ini yang menjadi penyakit, ulama min ahlil batin, ila hafal abdu'alaiya Maka apabila seorang hambaib takut kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan Ya itu virus itu, penyakit itu, takut kepada kita, yang nyata, takut kepada Allah, subhanahu wa ta'ala Paham? Kalau aladid, kalau ali takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan virus itu, takut kepada ali dan aladid Kalau seandainya kita takut kepada Allah, contoh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam takut kepada Allah, maka Takut kepada Allah, kalau kita takut kepada Allah, kedua-dua wassalat maksudnya, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail takut kepada Allah, maka Allah jadikan pedang itu tumpul Kalau nggak berlaku itu menyebeling, menyebeling, menguling kворih, ismail alaihissam Taham? Inilah yang menjadikan dasar kepenemakan min ahlil batin Tapi kenapa? Ya itu kita takut, malah tidak takut kepada Allah, kita takutnya kepada Allah Oh 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 Ini salah satu penyakit yang berbahaya Ada penyakit yang lebih berbahaya daripada orang Apa sih Pak? Takut kepada mahal Allah daripada takut kepada orang Kalau orang sudah tidak takut kepada Allah Inilah penyakit yang berbahaya Maknanya apa? Kalau orang tidak takut kepada Allah Oh ini di mana Pak? Ini di mana Pak? Bisa lebih Kemungkaran banyak Karena apa? Mereka tidak takut kepada Allah Tidak takut kepada orang Mereka yang merasa tidak diawasi Dan mudah-mudahan Dengan kita yang takut kepada Allah Kita berikhtiar juga Kita jaga jarak Apa namanya? Kita salatkan jamaah Tidak boleh tetapi Oh hubungan banyak Hubungan banyak Nah itu Jadi terbalik Jadi kalau boleh Hal-hal perbuatan yang tidak bermanfaat Dikurangi Semestara ibadah 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 Mudah-mudahan Dengan kita ibadah kepada Allah Dengan kita Yaitu baca Ibadah Solat 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 Dan kita Membaca Al-Quran Itu mendekatkan diri kepada orang Oh Kita akan diberikan perlindungan Duit kita akan diberikan perlindungan Dan kita akan diberikan perlindungan Dan kita pun bisa Yaitu Perlindungan Menjaga Kesehatan Menjaga kebersihan Mudah-mudahan Kita semuanya Mendapatkan Dengan keselamatan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbil Alamin Baru Allah Walaikum Malah Alhamdulillah Terima kasih Di sini sudah saya jawab Dalam pertanyaan Mudah-mudahan Kita semuanya Mendapatkan Keselamatan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum